Memasuki bulan suci Ramadan, suara Muhammadiyah kembali meresmikan outlet terbaru Lokmat. Alhamdulillah kali ini Lokmat Potorono bangun Tapan Bantul sebagai salah satu bagian dari ikhtiar jihad ekonomi persyarikatan Muhammadiyah. Lokmat secara bertahap terus tumbuh di saat ini berjumlah 30 outlet, dan di Yogyakarta ada 16 outlet. Lokmat Potorono menjadi yang pertama dibangun Tapan Bantul. Lokmat hari ini secara bertahap tentu terus tumbuh, yang jumlahnya ada 30-an outlet lebih kurang, dan di Yogyakarta sendiri ada sekitar 16 outlet, dan khusus untuk bangun Tapan memang ini yang pertama. Direktur PT Syarikat Cahaya Media atau suara Muhammadiyah Dini Asyari mengukapkan bahwa Lokmat merupakan bisnis berbasis jamaah. Kehadiran Lokmat ini sesungguhnya adalah proses membangun kesadaran bersama, memiliki kesadaran ideologis, memprihataskan usaha-usaha yang dikelola oleh warganya, persyarikatan Muhammadiyah, dan umat Islam itu sendiri. Menurutnya, sektor ekonomi di lingkungan warga masyarakat harus diubah dari yang cenderung pragmatis menjadi mindset ideologis. Problem utama kita hari ini, umat Islam, khususnya persyarikatan Muhammadiyah, kita belum memiliki satu mindset yang bersifat ideologis dalam rangka mengelola ekonomi berbasis jamaah. Apa yang saya maksud, mindset ideologis, ini terkait dengan cara kita bertransaksi sesama umat atau sesama tetangga. Selama ini, kita mindsetnya itu cenderung pragmatis. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Potrono Barat, Dr. Randa Sugianto mengungkapkan, Lokmat di Potrono merupakan sebuah kemajuan. Diharapkan ke depannya akan diikuti Lokmat lainnya di daerah Potrono maupun Banguntapan. Mengucapkan selamat atas majunya untuk Lokmat pada sore hari ini. Selamat untuk menitif baru yang nantinya akan kerjasama oleh suara Muhammadiyah. Tentunya ini merupakan satu kemajuan yang nantinya akan diikuti oleh semat-semat yang lain. Selamat dan sukses atas launching Lokmat Potrono. Semoga dapat mesejahterakan masyarakat. Tim Liputan SMTV